Sejumlah warga yang tergabung dalam Majelis Adat Sunda melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat kami siang. Anggota Komisi 3 DPR RI tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan kebohongan publik dan pernyataan bersifat sara terhadap masyarakat Sunda dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan usai protesnya terkait penggunaan bahasa Sunda oleh salah seorang kepala kejaksaan tinggi mulai berbuntut panjang. Sejumlah warga yang tergabung dalam Majelis Adat Sunda melaporkan anggota PDIP tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Barat kami siang tadi. Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut dilaporkan Majelis Adat Sunda terkait dugaan kasus pernyataan sahara dan kebohongan publik atas ucapannya yang dinilai menyinggung masyarakat Sunda. Pupuhu Agung Dewan Keratuan Majelis Adat Sunda Arimulya Subagja menyatakan pernyataan Arteria Dahlan tersebut dinilai menyinggung masyarakat Sunda. Selain itu pernyataan Arteria juga mereka nilai sebagai penistaan terhadap suku dan tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terjadi pada suku lainnya. Selain diduga melanggar Konstitusi Pasal 32 Ayat 2, Arteria juga dinilai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 yang turunannya membuat keonaran, keresahan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Meminta pencokotan Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda, berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda. Ini yang menyakitkan bagi kami, khususnya orang Sunda, dan saya tidak hanya orang Sunda, saya kira beberapa saudara-saudara kita dari suku bangsa yang lain, termasuk bangsa Minang sendiri, dari Jawa Tengah ada, dari Bali kemarin sudah kontak-kontak ke saya, lalu dari Minahasa, juga sama merasa tersinggung. Hari ini mungkin nasibnya sedang berada di, nasib jeleknya bagi orang Sunda, diperlakukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari suku bangsa yang lain akan diperlakukan dengan hal yang sama. Seperti diketahui dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung senil lalu, Arteria Dahlan sempat meminta Jaksa Agung Burhanudin untuk mencopot seorang kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Arteria menilai seorang kajati harus menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat agar tidak menimbulkan salah persepsi. Meski demikian, pernyataan Arteria tersebut menimbulkan resistensi dan kecaman dari masyarakat Sunda. Di kota Bandung, sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap Arteria Dahlan tersebar di sejumlah lokasi pada Rabu kemarin. Freddy Bangun, Bandung